Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan masuk sesi berikutnya. Saya melihat Bapak Ibu ini merasa gembira sekali karena melihat wajah-wajah yang masih tetap bersemangat walaupun sudah sampai sore. Luar biasa tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Mohon tepuk tangannya keras sampai tangannya sakit. Ayo. Terima kasih, terima kasih. Pembicara berikut adalah Dr. Roro Tuti Hariyati, S.G.P.Mars, akan berbicara tentang penilaian kinerja perawat. Beliau adalah surveyor kars dan juga dosen di FDK Universitas Indonesia. Dan kalau ini saya baca, waktunya habis nih. Waktu kita cuma 45 menit ya. Bapak Ibu baca sendiri. Tapi yang jelas inilah orangnya di samping saya. Saya persilahkan, Bu Roro Tuti, waktunya 40 menit saja. Nanti yang 5 menit untuk tanya jawab. Saya persilahkan. Baik, terima kasih pada Dr. Sutoto. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Biar tetap semangatnya pagi walaupun sudah sore. Baik, saya mendapatkan waktu 45 menit. Dan sesi yang terakhir. Semoga masih tetap semangat. Tadi sudah disemangati dengan tepuk tangan. Tentang penilaian kinerja perawat. Nah, ini adalah bahasanya. Kita nanti akan mulai dari refleksi diri. Kemudian juga lanjut bagaimana penilaian kinerja. Dan beberapa kaitannya dengan standar akreditasi di dalam SNARS ini. Bapak, Ibu yang terhormat. Kita tahu bahwa perawat adalah 24 jam di pasien. Walaupun ada SIF. Untuk itu, perawat mempunyai peran yang sangat besar dalam menjaga keselamatan pasien dan juga mutu pelayanan. Inti dari asuhan keperawatan adalah KERI. Sehingga kalau kita mau refleksikan diri, kalau masih ada perawat yang belum caring, nanti kita harus improvement-nya adalah yang pertama dulu adalah caring. Nah, saya mulai dari refleksi diri dari kasus. Ini adalah salah satu kasus yang nanti merepresentasikan bahwa kita harus melakukan improvement, melakukan peningkatan kompetensi perawat, sehingga kita harus melakukan penilaian kinerja profesional. Ini adalah kasusnya. ada pasien nyonya G di ruangan A, kemudian dengan CVD dan hiponatremik, kondisinya turun. posisi ini adalah pada posisi jam 19.30, di mana umumnya yang ada di dekat pasien adalah perawat. dalam kondisi ini harus ada yang betul-betul merepresentasikan bahwa perawat ini kompeten. Kenapa? Karena dengan perawat ini kompeten, maka dia mampu melakukan interkolaborasi profesional. Salah satunya adalah dengan melakukan komunikasi dengan tim medis. Nah, di sini, kalau perawatnya tidak melakukan komunikasi dengan benar, maka kemungkinan perawat akan lambat dalam melakukan asuhan. Akibatnya adalah keputusan klinisnya juga lambat. Nah, ini adalah contoh yang baik. Jadi perawat akan menyampaikan kepada dokter, saya, Nurse J, menyampaikan siapa perawatnya yang merawat nyonya A dengan kasus apa di ruangan apa. Kemudian, disampaikan kondisinya, tensinya berapa, saturasinya seperti apa, GCS-nya seperti apa, analisisnya adalah terjadi gangguan pertukaran gas, masalah pernafasan. Di sini perawat karena mempunyai critical thinking yang baik, maka akan menyampaikan dari keperawatan apa yang sudah dilakukan. Setelah itu akan menyampaikan suatu R, yaitu rekomendasi atau saran yang lebih ke arah apakah atvis ini diterima atau tidak. Jadi perawat akan menyampaikan setujukan kalau O2-nya dinaikkan. Kemudian, diganti dari nasalkanul menjadi sungkup, NRM. kemudian cek AGD, jika asidosis, apakah akan dilakukan hiperventilasi. Kemudian, cairannya, loadingnya seperti apa, dan seterusnya. Perawat ini akan bisa melakukan ini kalau dia mempunyai kompetensi. dan kompetensi harus dibarengi dengan kewenangan. Karena ini adalah banyak tindakan yang bersifat kolaborasi. Kalau tindakan kolaborasi, artinya tidak boleh langsung perawat yang melakukan. tetapi harus melakukan kewenangan ini dan harus dilakukan tulbacon. Apabila dokter menyetujui, misalnya ada diganti NRM, maka perawat akan mengkonfirmasi ulang. Ya, disetujui NRM berapa liter per menit. Demikian kalau obat, ada obat, maka obatnya akan dilakukan tulis lengkap, baca, dan konfirmasi ulang. Jadi, komplet perawatnya paham tentang asuhan keperawatan dan juga asuhan pasien, mampu interkolaborasi profesional untuk menjaga safety juga mampu melakukan tulbacon. Nah, bandingkan dengan ini. kalau perawatnya tidak mampu, yang sering kali disampaikan adalah pasiennya mau diapakan. Dokter, mohon segera ke ruangan. tentunya ini akan memakan waktu yang sangat lama. Untuk itu memang perawat harus kompeten dalam early warning system. kondisi yang pertama dan kondisi yang kedua sangatlah berbeda. Dan terminologi kejadian fenomena ini harusnya sudah semakin dikurangi. inilah sebabnya perawat harus kompeten. Di samping kompeten untuk tindakan yang kolaborasi, perawat juga harus kompeten terhadap tindakan yang mandiri. pas cak akut lewat, maka perawat harus kembali. yaitu bagaimana tentang asuhan terkait efek dari disease, terkait resiko integritas kulit, terkait kebutuhan pemenuhan dasar sehari-hari. Nah ini adalah kompetensi secara mandiri. Dan XBAR ini bisa dilakukan ketika timbang terima dengan shift berikutnya sesama dengan perawat. Nah bedanya yang tadi adalah dengan PPA lain yaitu medis, sedangkan yang mandiri adalah dilakukan dengan antar shift dengan sesama perawat. Siapa yang bisa melakukan ini? Tentunya adalah perawat yang kompeten. Dasar inilah yang membuat bahwa perlu dilakukan penilaian kinerja profesional. Kalau dahulu penilaian lebih kealah loyal. Perawatnya yang nurut, perawatnya yang bisa diperintah, itu biasanya nilainya lebih bagus. Tetapi saat ini sudah tidak bisa lagi. Karena perawat penilaiannya juga penilaian kinerja profesional. Nah kompetensi perawat sendiri meliputi empat komplement. yaitu knowledge, attitude, keterampilan, skill, dan clinical judgment. Ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seringkali perawat baru dinilainya adalah keterampilan. Nah ini yang perlu diimprove. Karena tidak bisa melakukan keterampilan dengan tepat kalau tidak mempunyai dasar knowledge yang baik. Contoh, banyak sekali perawat yang kurang percaya diri tidak menguasai pasien karena tidak melakukan asesmen dengan baik. Sehingga apa? Intervensinya pun kurang mendala. Banyak perawat yang kadang-kadang asesmennya hanya sebatas tanda-tanda vital. Nah ini yang harus kita improve. Karena di dasari knowledge, dan knowledge ini diperoleh dari pendidikan, dan di kurikulum pendidikan sudah diberikan dasar-dasar dari mulai asesmen, intervensi, sampai evaluasi. Jadi inilah sebabnya dilakukan penilaian kinerja profesional dari empat aspek. Tidak hanya keterampilan. Dari Evidence Based menyatakan bahwa kompetensi keperawatan menjamin kemampuan peningkatan profesionalisme dan juga interkolaborasi profesional. Banyak teman-teman perawat kurang percaya diri untuk melakukan interkolaborasi profesional. Interkolaborasi profesional bukan tindakan kolaborasi, tapi masing-masing mempunyai peran dan fungsi. Setiap PPA mempunyai peran dan fungsi yang semuanya ke arah PCC, person-centered care. Dari basis ini, maka kita sampaikan perlu adanya penilaian kinerja profesional. Dan penilaian kinerja profesional untuk menjamin suatu kompetensi perawat. Evidence yang lain menyampaikan dengan adanya penjaminan kompetensi akan menjamin keselamatan pasien. Terlebih, perawat metode kerjanya adalah 24 jam. PPA yang paling sering, harusnya paling sering didekat pasien adalah perawat. Jadi tidak dibalik, walaupun di rumah sakit, tetapi tidak ke pasien. Ini juga yang menjadi refleksi diri. Kemudian juga akan menurunkan turnover perawat. Ini adalah landasan kebijakan dari penilaian kinerja. Banyak. Kemudian fokusnya di standar nasional akreditasi rumah sakit. Ini juga nanti ada beberapa poin tentang penilaian kinerja profesional. Nah, di dalam penilaian kinerja profesional juga nanti erat kaitannya dengan proses kredensial dan rekredensial. Nah, ini nanti akan kita kaitkan bahwa ada unsur penilaian kinerja profesional atau kita kenal OPPE, ongoing professional performance evaluasi. kemudian ada yang bersifat terfokus. Memang masih agak jarang, tapi kita encourage setiap rumah sakit untuk melakukan itu. Jadi penilaian kinerjanya bukan lagi dari hanya perilaku, tetapi dari kompetensi profesional. Kemudian juga ada kredensial dan rekredensial. Ini semua dilakukan untuk menjamin suatu kompetensi dan kewenangan. Untuk itu perlu dilakukan suatu pengorganisasian dengan baik. Beberapa standar akreditasi yang melandasi adalah standar KKS I dan KKS II. di sini kita lihat bahwa penilaian kinerja profesional tidak hanya langsung di penilaian kinerja profesional, tetapi harus direncanakan dari mulai proses rekrutmen. Mengapa jangan sampai nanti kita merekrut X kalau di keperawatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38, kategorinya ada dua, yaitu vokasi dan profesional. Dan profesional terdiri dari nurse dan nurse spesialis. Jadi kita jangan sampai nanti melakukan penilaian kinerja dengan standar nurse, tetapi ternyata kita merencanakan rekrutmennya adalah yang vokasi. Nah itu tidak tidak in line. Karena kita menuntut seperti nurse yang mempunyai critical thinking dan sebagainya, tetapi kita merekrutnya adalah yang vokasi. Jadi kurikulumnya pun berbeda. Proses latihan untuk berpikir kritis, clinical judgment sangat berbeda antara vokasi dan nurse. Sehingga memang walaupun ini adalah tentang perencanaan, tapi ini akan menjadi dasar juga ketika kita melakukan penilaian kinerja. Kemudian standar yang lain ini untuk yang KKS 2.2 masih terkait tentang menetapkan jumlah kebutuhan termasuk pengembangan sesuai dengan perundang-undangan. Ini adalah elemennya. Kemudian di KKS 2.2 sama TKRS 3 di sini disampaikan dalam perencanaan kebutuhan staf rumah sakit ditetapkan persyaratan pendidikan, keterampilan, pengetahuan, dan persyaratan lainnya. di dalam standar SNAS sendiri kita sudah mengenal yang namanya PPJA perawat penanggung jawab asuhan. Asuhan di sini adalah asuhan keperawatan. Dan di PPJA karena adalah sebagai PPA profesional pemberi asuhan maka di encourage untuk minimal nurse. untuk itu tentunya nanti sebelum masuk ke penilaian kinerja di perencanaannya pun itu sudah dimulai. Jadi jangan kita langsung ujung penilaian tapi perencanaannya tidak dimulai dengan baik. Kemudian berikutnya ini masih terkait KKS 2.4 dan KKS 3 di sini mempertimbangkan penempatan. nah penempatan kadang-kadang kemarin terus terang ada salah satu mahasiswa saya sedang meneliti di salah satu rumah sakit pengalaman yang baik adalah bisa memotret masih ada suatu fenomena perawat level PK3 itu justru adanya di rawat jalan di IGD justru PK1 nah artinya apa ini saya menduga lebih ke arah kalau di rawat jalan mungkin lebih aktivitasnya lebih tidak terlalu hektik dibandingkan dengan di IGD padahal kalau lihat level kompetensinya itu tidak bisa nah menjadi tidak tepat menilai kinerja profesional IGD tapi penempatannya adalah PK1 jadi kita tidak setamertah hanya menilai tapi juga memperhatikan proses penempatah ini proses rekrutmen ini contoh di luar negeri di salah satu rumah sakit mereka minimal BN bestseller nurse tidak ada yang vokasi dan di rumah sakit ini spesialisnya sudah 10% hampir 11% dan ada dokter keperawatan yang memang dokter klinis bukan akademisi mungkin ini semoga di Indonesia ada walaupun entah mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang kemudian standar KKS 4 disini ada disampaikan bahwa staff klinis baru dievaluasi pada saat mulai bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya artinya nanti penilaian kinerja profesional juga harus dikaitkan RKK nya rincian kewenangan klinis karena kita disini adalah terkait kinerja profesional bukan hanya ketaatan kedisiplinan loyalitas dan sebagainya kemudian disini unit kerja menyediakan data artinya yang akan melakukan suatu penilaian adalah unit kerja bukan yang tidak terlibat langsung dengan perawat ada yang bertanya ke saya apakah ini dilakukan oleh asesor asesor itu ada di unit kerja atau tidak kalau tidak berarti tidak bisa melakukan penilaian kinerja profesional kemudian evaluasi staff klinis dilakukan dan didokumentasikan secara berkala minimal satu tahun sekali jadi karena keperawatan ini adalah hari ke hari kita upayakan dengan metode logbook kendalanya perawat merasa terbebani mengapa karena sudah menulis di rekaman dis masih disuruh menulis di logbook nah ini semoga nanti dengan adanya sirsak nanti Bapak Setoto akan menyampaikan semoga bisa keperawatan masuk ke dalam sirsak kemudian asuhan yang sudah dimasukkan sudah di input dari hari ke hari itu langsung dimigrasikan kepada logbook sehingga ketika penilaian kinerja profesional juga sudah semakin memudahkan tidak mempunyai effort yang sangat tinggi hanya untuk dokumentasi kemudian untuk KKS 6 ini file juga kita nah disini ada juga file kepegawaian memuat hasil evaluasi dan penilaian kinerja stak termasuk di dalamnya adalah perawat kemudian KKS 7 dan 8 setiap perawat diberikan orientasi termasuk disana ada tentang mutu keselamatan karena nanti tentang menjaga mutu dan keselamatan adalah termasuk poin dalam penilaian kinerja perawat kemudian harus mengikuti pendidikan dan pelatihan di dalam atau di luar rumah sakit termasuk pendidikan profesi berkelanjutan peningkatan profesi ini juga masuk dalam penilaian kinerja profesional nanti kita lihat komponennya kemudian disini ada proses kredensial proses kredensial sendiri dilakukan oleh komite keperawatan setelah ada proses kredensial seorang perawat akan diusulkan untuk mendapatkan SPK dan ditetapkan SPK diberikan RKK rincian kewenangan klinis surat penunggasan klinis kemudian dibalikan ke unit kerja dan dengan RKK inilah dilakukan penilaian kinerja profesional ini beberapa standar yang lainnya nah ini KKS 15 ini disampaikan di elemen penilaiannya salah satunya adalah seluruh data proses review kinerja staff keperawatan termasuk di dalamnya adalah kinerja profesional etik dan mutu artinya apa bahwa tidak hanya profesional yang berupa activity tetapi juga terkait mutu dan juga terkait etis karena arti dari profesional di dalamnya juga termasuk terkait etis jadi Bapak Ibu kalau biasanya OPPE dan FPPE itu adalah hanya di medis kedepannya staff keperawatan juga ada OPPE dan FPPE nah ini adalah contoh di luar dari suatu manuskrip ini disampaikan di tahun 2016 disampaikan bahwa perawat advanced practice register nurse ini juga dilakukan ongoing professional performance evaluasi dan juga fokus professional practice evaluasi artinya kalau selama ini mungkin OPPE dan FPPE difokuskan hanya ke medis keperawatan sudah harus mulai bergerak karena tanpa itu nanti loss kompetensinya jadi kita akan terus kesana dan FPPE dan OPPE ini dipersyaratkan oleh joint commission jadi dipersyaratkan pada advanced practice register nurse yang mana mempunyai kredensial dan privilege artinya yang sudah dilakukan kredensial kemudian juga sudah mempunyai RKK SPK dan RKK itulah yang dilakukan suatu penilaian kinerja profesional ini adalah komponennya nanti bisa dilihat ini adalah artinya OPPE ini apa yaitu screening tools untuk evaluasi yang mendapatkan granted privilege untuk mengidentifikasi apakah pemberian asuhan sesuai dengan rincian kewenangan klinisnya sesuai dengan surat penugasan klinisnya nah di PNS sendiri kita kenal namanya SKP di SKP ada unsur-unsur yang terdiri dari perilaku kerja dan juga kinerja nah kita saat ini fokusnya selain perilaku kerja karena ada persentasinya juga plus yaitu kinerja kinerja adalah kinerja yang profesional ini modelnya jadi performance based kompetensi arahnya adalah kompetensi model sebenarnya SKP ini adalah arahnya kesana dan OPPE sangat terkait dengan ini jadi kalau kita urut dari sini ada seorang perawat dia sudah punya pendidikan mendapatkan pelatihan mungkin dia juga sudah punya pengalaman ditambahkan dia mendapatkan fellowship atau internship kemudian akan dilakukan assessment kompetensi ditetapkan level PK-nya karena di keperawatan mempunyai jinjang karir sudah mempunyai PMK-nya sudah keluar nomor 40 tahun 2017 setelah kompetensinya di assessment dilakukan kredensial diberikan kewenangan klinis atau SPK kemudian mendapatkan RKK perincian kewenangan klinis kemudian dikembalikan di unit rawat sesuai dengan privilege-nya delineation of clinical privilege kemudian di unit rawat itulah dilakukan OPP ongoing artinya secara terus menerus kenapa karena tiap hari kinerja itu terus berjalan nah apabila ada suatu gap maka disinilah peran manager untuk melakukan kalau perawat baru akan dilakukan suatu preceptor sim untuk perawat yang sudah bekerja punya masa kerja maka akan dilakukan mentorship apabila ada kebutuhan gap maka diusulkan CPD continuing professional development dengan model DRK diskusi refleksi kasus bisa diusulkan ikut seminar ikut in-house training dan sebagainya sehingga setelah CPD pun akan dikembalikan bagaimana penilaian kinerja profesionalisme nah ini beberapa problem penilaian yang kita dapatkan hari ke hari masih banyak pertanyaan-pertanyaan sebenarnya OPPE itu yang dinilai apa kemudian siapa yang menilai kapan dinilai bagaimana menilainya dan dimana dinilai ini satu persatu apa yang dinilai tentunya yang dinilai adalah kinerja profesional tadi di standar 15 disana disampaikan adalah penilaian kinerja profesional termasuk mutu dan etik ini indikator yang dinilai ada unsur utama yaitu asuhan keperawatan kalau ada tugas tambahan ada pengelolaannya sebagai PPCA kemudian ada pengabdian masyarakat ada pengembangan profesi jadi pengembangan profesi termasuk unsur yang dinilai dalam kinerja profesionalisme salah satunya menerakkan evidence based nursing practice keperawatan sudah mulai harus di encourage untuk melakukan evidence based practice dari hasil-hasil riset itu dicoba untuk mendapatkan practice yang terbaik itulah mengapa kita encourage bukan yang hanya terampil tetapi yang profesional karena ini salah satunya adalah kinerja untuk meningkatkan pelayanan melalui evidence based practice kemudian ada unsur penunjang ikut seminar ikut dalam membimbing perawat baru membimbing mahasiswa dan sebagainya itu semuanya akan dinilai kinerjanya kalau ini tidak berbasis computerized itu sangat sulit makanya kita coba susun bagaimana tidak menyulitkan jadi sehingga perawat itu lebih fokus ke pasien dan hal-hal ini pun dapat didokumentasikan dengan lebih baik di samping proses ada juga penilaian outcome yaitu mutu dan keselamatan pasien di keperawatan sendiri kita kenal ada lima indikator pelayanan keperawatan kalau kenyamanan pasien di akreditasi jelas kenapa karena perawat mempunyai salah satunya di inisial assessment itu melakukan suatu assessment nyeri meyakinkan meyakinkan bahwa perawat harus melakukan intervensi terhadap nyeri tidak hanya intervensi perencanaan terhadap yang bersifat kolaborasi tetapi juga yang bersifat mandiri contoh ada teknik relaksasi distraksi bahkan ada aroma terapi terapi musik itu dimiliki kemampuannya kompetensinya kemudian di kenyamanan pasien juga ada unsur meyakinkan bahwa perawat harus melakukan asuhan terhadap pasien yang cemas ini kebetulan standar ini pernah dikeluarkan oleh direkturat keperawatan saat direkturatnya belum bubar nanti disesuaikan dengan standar akreditasi kemudian ada keselamatan pasien ini jelas ada ini ya six goal keselamatan pasien ini yang juga di encourage bahwa mutu dari outcome dari asuhan keperawatan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar dari pasien nah ini kita basisnya adalah 14 kebutuhan dasar Henderson jadi harapannya kalau perawatnya berkinerja secara profesional maka 14 kebutuhan dasar Henderson terpenuhi apa saja ada mandi kemudian toileting nutrisi nutrisi bernafas pemenuhan oksigen maksudnya spiritual dan semuanya itu sebenarnya masuk di dalam standar akreditasi termasuk disana kebutuhan tidur istirahat dan tidur ini adalah outcome dari kinerja profesional perawat kemudian terdatanya edukasi pasien dan keluarga pemberian edukasi pasien dan keluarga yang diberikan oleh perawat dan ini memang tidak bisa lepas karena kita sudah modelnya edukasi yang terintegrasi dan yang terakhir adalah kepuasan pasien jadi kinerja profesional perawat juga bisa kita cari dari outcome sebenarnya kalau pasien pulang ada terus menerus komplain pada salah satu perawat kita bisa lakukan fokus ini kenapa kok perawat ini terus di komplain tapi sebaliknya kalau ada perawat yang selalu mendapatkan senyum lima harusnya juga diberikan reward karena arahnya seperti sana jadi jangan saja yang bersifat senyumnya kebalik tetapi senyumnya yang kebalik ke atas senyumnya yang lebar mendapatkan bintang lima maka itu juga mendapatkan suatu kinerja profesional yang baik artinya balas tidak hanya dicari-cari yang salah tetapi juga diberikan reward sehingga disana memang ada di elemen penilaian yang KKS 15 itu juga kinerja perawat yang bisa meningkatkan mutu tidak hanya yang terkait kelalaian dan sebagainya justru mendapatkan reward karena ada peningkatan mutu dan sebagainya nah bicara tentang asuhan ini adalah alurnya nursing proses untuk teman-teman perawat pasti sudah paham semua dari mulai pengkajian penetapan diagnosis tujuan rencana keperawatan implementasi dan evaluasi dengan adanya penilaian kinerja profesional ini harus dilakukan suatu pengelolaan juga harus ada siapa sih yang membimbing berarti harus ada suatu model mentorship untuk yang sudah lama perseptor untuk yang sudah yang baru kemudian selalu dilakukan supervisi supervisinya akan baik kalau berjenjang dimulai misalnya ada suatu asuhan yang bersifat high risk risikonya tinggi maka supervisinya juga bersifat sangat ketat setelah berproses dievaluasi supervisinya bisa diturunkan menjadi level low atau middle dulu baru low kemudian sudah dilakukan penilaian evaluasi secara berkelanjutan oh dirasa di assessment sudah mandiri maka akhirnya perawat ini sudah mandiri dan supervisinya bersifat tidak lagi ketat tidak lagi middle tetapi juga tetap dilakukan supervisi walaupun sangat minik demikian ini adalah contoh-contoh logbook jika manual terus terang perawat sangat ngeluh kenapa karena memindahkan yang di askep kesini nulis lagi ini sangat-sangat berat bagi kita semua kemudian di dalam suatu evaluasi terutama untuk aswan tentunya basisnya adalah kompetensi dan aswannya adalah berbasis nursing care ini tadi sudah ini sudah nah siapa yang menilai diharapkan adalah modelnya berjenjang karena kalau yang menilai hanya kepala ruangan kepala ruangan sangat banyak aktivitasnya jadi lebih baik kita akan model berjenjang PK1 bisa menjadi mentor dari PK sorry PK2 bisa menjadi mentor PK1 PK3 juga mentor PK2 dan seterusnya dengan demikian dengan supervisi berjenjang ini ini akan mempunyai peluang yang lebih banyak dibandingkan dititipkan pada kepala ruangan tetapi kepala ruangannya tidak banyak touch dengan perawat tersebut mungkin bisa BPJA karena bisa langsung berhubungan dengan perawat pelaksananya nah ini tadi pertanyaannya kalau siapa yang menilai kita lihat kalau di ana di standar ana disampaikan yang menilai itu bisa berjenjang dari mulai self-evaluasi penilaian dari individu evaluasi diri dari individu perawat kemudian bisa nurse bid sesama perawat misalnya PK-1 dengan PK-1 saat berproses bisa nurse in the roles of supervisor jadi sebagai supervisernya atau coach mentor atau perseptor tergantung ini perawat baru atau perawat yang sudah bekerja dengan demikian bukan asesor karena ini bukan ini ya bukan kredensial bukan ini tetapi ini ongoing jadi terus menerus karena asesor pasti tidak bisa mengikuti dan jumlahnya juga sangat terbatas kemudian ini ini tadi sudah kapan dinilai jadi bukan diuji tetapi dinilai secara berkesinambungan justru kalau dapat gap maka itu langsung dilakukan suatu validasi verifikasi dan perbaikan nah di akhir tahun itulah yang nanti menjadi suatu rekapitulasi jadi bukan berarti kalau terus menerus akhirnya loss tapi satu tahun akan dinilai secara bagaimana kinerja profesional dari perawat tersebut jadi bentuknya tidak diuji karena ini adalah harian fungsi supervisor justru selain untuk memberikan evaluasi dia juga mengarahkan juga meningkatkan profesionalisme ini adalah kompetensi assessment ini kita lihat bentuknya seperti apa kemudian dengan metode checklist jadi tidak hanya sekedar tes tetapi juga mengikuti track jadi juga dimonstrasikan lihat demonstrasinya track dan improve kompetensi ini SKP ini contoh contoh mungkin bisa dilihat contoh nah implikasinya tentunya harus ada perseptosif ada supervisi di dalam model supervisi harus ada menumbuhkan motivasi profesional dan juga suatu pengawasan kualitas ini bentuknya adalah yang berjenjang dan tentunya kalau dengan adanya OPPE ini implikasinya bahwa setiap SIP itu mau tidak mau harus skill mix harus diatur PK1 PK2 PK3 dan tidak memandang ini dinas sore atau dinas malam hari libur atau tidak hari libur jadi harus seamless semuanya harus sama ini adalah tantangan kita bersama bahwa keperawatan adalah intinya care compassion communication jadi arahnya adalah improvement dari profesional keperawatan itu sendiri terima kasih saya kembalikan kepada Bapak doktor baik terima kasih doktor masih ada waktu untuk tanya jawab saya persilahkan satu ada lagi dua ada lagi satu atau tiga satu lagi satu lagi di tengah belum nih oke saya persilahkan yang pertama dengan menyebutkan nama dan dari rumah sakit mana nanti berikutnya yang kedua dan yang ketiga terima kasih saya dokter Satya dari rumah sakit PKU Muhammadiyah Pati saya ingin bertanya pada Ibu Roro yang pertama untuk perawan baru apakah dia ini langsung mendapatkan kemenangan klinis sebagai PK1 atau bagaimana Ibu kemudian saya pernah dengar untuk perawat baru itu yang fresh graduate misalnya itu PK1nya itu nanti terbagi PK1A PK1B apa benar atau bagaimana mohon pencerahan kemudian pertanyaan kedua terkait KKS 15 EP2 tadi terkait kalimat ketika ada temuan terkait mutu maka kinerja perawat dievaluasi nah ini dimaknanya di lapangan implementasi nanti bagaimana Ibu kalau yang saya baca di instrumen yang dikeluarkan oleh KARS salah satunya adalah pemberian reward atau penghargaan padahal kalau kita baca di kalimat itu ada kata-kata temuan yang mana temuan itu konotasinya negatif nah ini mohon pencerahan terima kasih yang kedua saya persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Bergasuh nama saya Abdul Holik dari rumah sakit Kim Batang yang saya tanyakan adalah tadi yang hubungannya dengan penilaikan kerja sama hubungannya dengan kredensial sesuai dengan standar yang tadi Ibu sebutkan adalah untuk perawat yang kompeten adalah perawat yang S1 Nes nah yang selama ini yang di tempat saya itu yang nama standar berarti gak boleh diganti harus S1 Ibu ya yang menilai atau yang mengkredensial itu kebanyakan adalah D3 boleh gak untuk yang sedangkan yang di kredensial atau yang dinilai kebanyakan yang sekarang yang baru masuk adalah yang S1 kalau kalau hubungannya dengan standar saya pernah dengar namanya standar gak boleh diganti tapi kalau ada toleransi gak misalnya boleh D3 tapi dengan berapa tahun pengalaman seperti itu cukup terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi yang ketiga saya persilahkan terima kasih Pak Moderator saya Nuzelius Neji dari RSB Arvin Ahmad Provinsi Riau menarik apa yang sampaikan oleh Narsumber pertama kita sepakat bahwa pentingnya profesionalisme di semua PPA yang melayani pasien walaupun ada yang kita bersinkronisasi pertama yang saya tanyakan adalah bagaimana sinkronisasi atau sinergi antara diagnosis medis dengan diagnosis perawatan ini apa yang salah misalnya agak curhat sedikit supaya peningkatan bisa berjalan dengan baik bisa berjalan dengan baik diagnoses medis itu kadang-kadang diagnoses perawatannya tidak mendukung apa yang dikerjakan oleh perawatnya saya sangat sepakat bahwa 24 jam perawat itu adalah yang pertama pertanyaan sekarang sejauh mana sinkronisasi apa yang dipasangkan dokter itu berjalan dalam 24 jam itu yang kedua dilema dari kompetensi perawat itu sendiri saya sangat susah menempatkan perawat sudah pada PK 5 dan nanti dia harusnya kerjanya setengah malam itu karena saya bilang sama siapa yang berani saya percayakan pasien saya sebanyak 100 orang ini yang tentu ada malam-malam yang saya jaga di sana tapi terbalik ternyata yang muda-muda harus jaga malam gimana kita memperjakan demikian gimana bisa profesionalisme yang baik demikian gitu itu dilema kompetensi kemudian berkembanglah sekarang spesialisis perawat saya tidak bisa pindah pak saya kan orang OK tidak bisa pak saya akan di ICU nah gimana harusnya itu bisa berjalan saya melihat ada alur gitu dimana yang dibuat lemedis itu dikujung-kujung perawat saya spesialis bedah pak kenapa saya di bedah secara hari dengan ruta nah gimana nanti pengukuran kompetensi mereka dalam PKN yang tadi ibu sampaikan itu kemudian terakhir saya ingin tanyakan tadi ada OPP seperti itu kira toolsnya seperti apa toolsnya sehingga nanti saya bisa setelah membuat seperti apa OPP itu seperti apa sehingga objektif bisa dimanfaat oleh mereka terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik tiga orang penanya saya kira sudah tercatat yang pertama dari rumah sakit BKU Muhammadiyah mana tadi ya terus dari Pak Adam Malik sama dari Rio saya persilahkan Bu baik terima kasih Bapak Doktor Sutoto untuk yang pertama apakah perawat baru itu langsung di kredensial kredensial adalah merupakan proses evaluasi dan dengan adanya kredensial seorang perawat itu akan mendapatkan SPK jadi diusulkan ke direktur untuk mendapatkan surat kewenangan klinis dan di dalam surat kewenangan klinis akan ada RKK rincian kewenangan klinis nah bagaimana dengan perawat baru perawat baru ini akan mengikuti proses setelah proses rekrutmen dan dinyatakan diterima itu tentunya akan masuk pada proses orientasi nah di dalam keperawatan kalau kita baca di buku manajemen keperawatan sebenarnya orientasi itu ada beberapa yang menyampaikan ada yang menyampaikan orientasi terkait yang bersifat teknis teknis keperawatan dan juga bersifat umum kalau di akreditasi sendiri ada yang bersifat umum terkait mutu keselamatan pasien kemudian juga pelayanan kemudian di keperawatan ada terkait asuhan keperawatan caring etis dalam keperawatan yang umum juga ada PPI nah ini kira-kira butuh waktu berapa apakah betul sampai satu tahun karena ada yang menerapkan sampai satu tahun nah terlalu lama gitu karena kalau di buku-buku pun bisa dari dua minggu sampai tiga bulan dengan melihat tentunya ketika kita rekrutmen pasti tahu ini kompetensinya seperti apa nah bagaimana tahu kompetensi salah satunya adalah dengan melakukan kredensial jadi kalau ada yang berpendapat kredensial itu dilakukan setelah satu tahun terus terang agak berat mengapa perawatnya akhirnya pun pegang pasien tapi belum di kredensial belum punya SPK belum punya RKK kita umpamakan kita pengemudi maka mungkin perawat ini bisa saya bisa naik mobil tapi saya tidak punya SIM-nya jadi punya kompetensi tapi tidak punya kewenangan kan SPK surat kewenangan klinis pada perawat baru mungkin ada kompetensi yang belum bersifat mandiri jadi kita akan pilih ini perawatnya kompetensi yang mandiri yang dimana yang under supervisi yang mana setelah satu tahun nanti bisa dilakukan kredensial kemudian untuk apakah PK1 itu ada 1A 1B 1C ini saya sampaikan beberapa rumah sakit melakukan modifikasi kalau di PMK 40 tidak ada bilang 1A 1B 1C namun Bapak Ibu ini secara kepatutan ketika kita menerima fokasi dengan nurse yang background dasar pendidikannya sudah berbeda apakah patut kita menempatkannya adalah sama-sama level PK1 terus terang ini hasil risetnya kalau rumah sakit menetapkan seperti itu banyak alumni yang akhirnya merasa kok kita tidak ada bedanya penghargaan dari apa namanya segi pengakuan KKNI itu adalah 7 dengan 5 tetapi di lapangan menganggap sama itu itulah sebabnya ada beberapa rumah sakit yang membuat inovasi jadi untuk yang nurse itu dibuatkan adalah 1C untuk yang fokasi adalah 1A dasarnya apa seperti itu karena ketika PNS nurse itu adalah 3A untuk yang fokasi itu adalah 2C jadi bedanya adalah 2 itu adalah beberapa inovasi tetapi kalau di PMK nya sendiri tidak disebutkan tapi secara kenapa disebutkan dibuat inovasi itu adalah dari segi kepatutan tadi karena di KKNI pun sudah dibuat pembeda gradingnya itu berbeda antara 5 dan 7 sangat sangat menjadi concern dan hasil risetnya banyak nurse yang merasa frustasi karena tidak merasa di knowledgement oleh pelayanan nah dengan adanya akreditasi ini bahwa PPJA itu di encourage nurse diharapkan ini juga menjadi suatu knowledgement terhadap profesi keperawatan yang bersifat profesional itu untuk tentang gradasi 1A atau 1B dan seterusnya untuk KKS 15 yang terkait temuan mutu saat ini untuk instrumennya sudah ada lebih di arahkan justru kalau meningkatkan mutu mendapatkan suatu reward makanya tadi di salah salah satu OPPE salah satunya adalah kepuasan pasien jika ada perawat yang dianggap selalu mendapatkan senyum bintang 5 maka harusnya itu adalah mendapatkan suatu reward itu adalah salah satu nah di dimutu oh iya ternyata dengan asuan di sini insiden sentinelnya dan sebagainya itu ternyata turun semua nah itu justru mendapatkan suatu reward kemudian asuhan risiko jatuh jadi insiden keselamatan jatuh terkait risiko jatuh semuanya lengkap kemudian ada unsur-unsur inovasi misalnya membuat suatu inovasi dengan pendekatan mungkin Geizen Geizen atau PSBH yang terkait meningkatkan mutu dan itu di create oleh perawat nah inilah yang akan mendapatkan reward jadi buktinya adalah di sana mungkin nanti Bapak Stoto bisa menambahkan kemudian yang berikutnya dari Adam Malik kompetensi nurse kita lagi mengencourage bahwa untuk menjadi PPJA yang diharapkan PPJA ini sebagai profesional pemberi asuhan yang mampu interkolaborasi secara interprofesional dan juga berdasarkan critical thinking maka adalah nurse masalahnya ini ada kredensial yang menilai adalah D3 Bapak Ibu dasar keterampilan itu bisa diperoleh dari experiences selama kerja tetapi unsur dari knowledge yang mendasari kenapa rasional saya harus melakukan ini kenapa saya harus memutuskan keputusan klinis seperti ini itu tidak hanya bisa diperoleh dari pengalaman itu salah satunya diperoleh dari unsur pendidikan kalau saat ini masih ada yang belum nurse ya mau tidak mau harus melakukan perencanaan makanya tadi KKS nya itu berbicara tidak langsung penilaian kinerja tapi dimulai juga perencanaan salah satunya adalah unsur pendidikan kalau ada yang D3 yang sudah berpengalaman tinggal menambahkan unsur pendidikannya berarti harus ditingkatkan pendidikannya dengan disekolahkan demikian karena nanti penilaiannya nanti lebih fokus pada keterampilan ini yang paling sering asesor tapi nanti menilainya lebih ke arah keterampilan teknis lebih ke arah infus lebih ke arah ini yang sebenarnya itu bisa hari ke hari bisa dievaluasi dengan OBPE jadi arahnya ke sana kemudian dari riau sinkronisasi nursing diagnosis medis dengan diagnosis keperawatan saat ini asuhan modelnya adalah asuhan